oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pain yes apa kabarnya teman teman sudah lama banget ya kita gak ngebahas pain network apa kabarnya pain network hari ini semoga ada kabar baik ya dua minggu yang lalu ya kita gak ngebahas jadi sudah dua minggu saya gak bikin konten ya mohon maaf sekali karena saya ingin perjelas nih ya teman teman saya ingin perjelas supaya teman teman juga bisa mengikutinya nanti kalaupun ada yang mengalami hal yang sama ya teman teman ya nah jadi dua minggu itu saya gak update ataupun gak upload video karena yang pertama kesibukan yang sangat luar biasa terkait dengan pendaftaran ASN ya teman teman nah itu saya juga mendaftar istri juga mendaftar jadi mengurus hal-hal itu sangat membagongkan ya teman teman ya dari mulai registrasi dan juga perjalanan dan lain sebagainya kemudian disibukkan dengan acara-acara banyak sekali kemudian yang lebih parah lagi di tengah-tengah kesibukan itu ya pekerjaan saya dan ternyata saya dapat musibah yaitu handphone ya handphone saya itu terkena air teman teman ya nah terkena air jadi mati total ya saya sudah bawa ke teknisi servisan hp ya sudah berbagai tempat dan mereka tidak sanggup untuk apa namanya menservisnya gitu ya karena dikarenakan alatnya itu gak ada gitu ya sebetulnya saya lihat di tutorial di youtube juga banyak ya yang bisa memberikan itu gitu ya oke kita gak membahas tentang itu tapi saya hanya memberitahu aja bahwa dua minggu saya gak bikin konten karena kesibukan dan juga musibah handphone yang mati ya nah alhamdulillah ada sedikit rejeki saya beli handphone kembali yang baru teman teman nah disini di video kali ini kita akan ngebahas bagi teman teman yang mempunyai hal yang sama jika teman teman mengganti handphone ya ke perangkat yang lain ataupun mendownload ulang pi network gitu ya nah langkah yang harus anda lakukan adalah kalian download ulang di playstore itu yang pertama kemudian disini langsung setelah download nanti kita buka aja nanti muncul tulisan seperti ini ya teman teman ya kemudian jangan lupa ya jangan lupa bahwa saat mendaftar dulu anda sudah mengverifikasi belum untuk facebooknya kemudian nomor telepon ya misalkan disini kita mau login nih ya kan ini masih baru nih ya saya coba login menggunakan nomor telepon ya saat saya mendaftar dulu handphonenya pastikan sama ya kemudian disini bagian atas kita klik aja kita pilih negara Indonesia dulu nah ini dia 62 ya oke setelah itu kemudian di bawah sudah muncul plus 62 kita masukkan nomor handphone kita oke kalau sudah ya dimulai dari angka 8 ya teman teman kemudian kita klik kirim ya ini untuk proses dan disini teman teman jika kalian lupa passwordnya ya teman teman kalian bisa klik lupa password ya kalau kalian apal passwordnya kalian tinggal masukkan aja di kolom ini nah disini saya sudah masukkan sandi ini untuk tutorial juga teman teman ya disini kan sandinya salah ya invalid phone number password combination ya nah misalkan kalian lupa password kalian bisa klik lupa password disini ya saya masukkan password kedua juga salah karena saya lupa ya barangkali teman teman juga banyak yang lupa gitu ya karena sudah 4 tahun gitu loh ya nah gitu ya nah ini sekaligus tutorial jadi kita klik aja lupa password disini ya nah memulihkan ulang akun nah jadi lupa password anda jangan khawatir penghasilan pihak anda tidak hilang ya nah jadi kita memulihkan ulang akun klik aja disitu oke kemudian nomor telepon ya kita masukkan lagi pilih lagi yang tadi pilih negara Indonesia ya seperti ini sebentar nah jadi kayak gini kita masukkan nomor telepon kita lagi ya teman teman ya dimulai dari angka 8 oke setelah itu kita klik kirim ya nah kemudian kode verifikasi teks teks anda sekarang perlu mengirim SMS ke layanan verifikasi kami USA ya gunakan tombol buka SMS untuk membuka pesan teks secara otomatis buka SMS kita klik disitu ya nah disini bersiaplah untuk mengirim SMS buka SMS kita klik disitu membuka SMS kita klik pesan ya mulai dari awal ya nah kayak gitu nah disini langsung saja kita klik tombol hijau di bawah ya klik aja tombol hijau langsung mengirim ya nah seperti itu terkirim ya nah seperti itu kemudian kita kembali ya kita kembali kita tunggu ya teman teman menunggu hasil verifikasi ya nah jadi teman teman setelah saya menunggu beberapa menit ya untuk verifikasi melalui handphone tapi belum ada hasil saya coba kembali ya tutup aplikasinya kemudian saya buka lagi saya akan coba melalui Facebook ya continue with Facebook disini kita klik aja oke disini langsung tertulis memuat ya kita coba oke anda sebelumnya masuk ke pay dengan Facebook apakah anda ingin melanjutkan kita klik lanjut aja karena kalau melalui handphone teman teman itu kita harus mengirim SMS ke nomor Amerika gitu ya nah langsung terbuka teman teman nah jadi tipsnya untuk kalian ya khususnya bagi teman teman yang lama gitu ya udah ngehapus aplikasinya kemudian ingin download lagi pay networknya saran saya kalau kalian lupa password ya langkah yang pertama jadi pastikan dulu kalian sudah meverifikasi Facebook ya kan kemudian nomor telpon kalau kalian login menggunakan nomor handphone itu kalian harus kirim SMS ya kan ke nomor Amerika kemudian karena verifikasi terlalu lama melalui handphone saya coba melakukan pakai Facebook nah jadi pastikan dulu sudah terverifikasi Facebooknya dan alhamdulillah ya disini langsung terbuka ya nah ini dia tipsnya teman teman bagi kalian yang ingin ganti handphone ataupun handphonenya yang mengalami rusak seperti saya gitu ya nah kalian bisa langsung login menggunakan Facebook aja guys ya disini langsung bisa melakukan mining ya teman teman oke nah ini tips buat teman teman yang melakukan hal yang sama ataupun bagi teman teman yang mengalami hal yang sama terkait dengan handphone rusak ya kan disini sudah terbuka ya nah jadi teman teman ini tipsnya bagi teman teman yang ingin login kembali melalui handphone yang baru ataupun jika kalian lupa kalian bisa segera aja melakukan login kembali dengan menggunakan akun Facebook itu lebih worth it ya lebih cepat sekali ya hanya butuh beberapa detik aja kalau pakai nomor handphone itu gak worth it ya menurut saya harus kirim SMS dan itu kita membutuhkan biaya juga ya kan dan untuk proses memverifikasinya juga lama oke teman teman kita akan membahas lagi pain netbook perkembarangannya nanti terkait dengan info input terbaru untuk video kali ini kita hanya segera memberi tutorial sekaligus buat pencerahan teman teman ya teman teman oke terima kasih jika kalian suka silahkan di like dan di subscribe aja tekan lonceng notifikasinya dan di share ke teman teman yang lainnya supaya banyak yang tahu salam pain network assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh